Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang fotometri. Fotometri dan konsep magnitudo. Oke, jadi sebelum masuk ke masing-masing materi, kita bakal bahas dulu list materi apa aja yang bakal kita bahas. Yang pertama, kita bakal bahas tentang luminositas. Luminositas. Kemudian kita juga bakal bahas tentang flux. Kemudian kita juga bakal bahas tentang konsep magnitudo-nya. Konsep magnitudo. Nah, nanti juga kalau sempat kita bakal ada sedikit latihan soal. Oke, jadi materi kita malam ini adalah ada tiga materi. Kemudian materi terakhir itu sebagai latihan soal. Dan tiga materi ini bakal dibahas dalam waktu satu setengah jam. Oke, kita bahas dari yang paling pertama ya. Kita bahas dari luminositas. Jadi, apa sih luminositas itu? Jadi gampangnya luminositas itu adalah cahaya intrinsik. Kata kuncinya adalah cahaya intrinsik. Lalu bedanya dengan flux apa? Kalau flux, dia adalah cahaya yang tampak. Cahaya yang tampak. Oke, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita bakal bedain dulu antara luminositas dengan flux. Supaya nggak kebalik. Jadi, luminositas itu adalah cahaya yang sebenarnya ada pada bintang. Bisa dibilang identitasnya bintang. Kalau flux, itu cahaya yang tampak oleh mata kita. Yang dipengaruhi oleh faktor jarak. Jadi, untuk sebagai contoh, gini nih. Misalkan, kita punya sebuah lampu. Ini ada lampu pertama. Kemudian, kita punya lampu kedua. Lampu kedua. Nah, si lampu pertama ini. Lampu pertama. Dia 100 Watt. Biasanya kan lampu kan satuan energinya Watt ya. Lampu pertama ini 100 Watt. Kemudian, lampu yang kedua 30 Watt. Nah, kalau misalkan kita meninjau keadaan yang sebenarnya, sudah pasti lampu yang di kiri itu lebih terang daripada yang di kanan. Kanan lebih terang daripada yang... Eh, mohon maaf. Maksudnya, yang kiri lebih terang daripada yang kanan. Yang kiri bakal lebih terang dari yang kanan. Kalau kita meninjau keadaan yang sebenarnya. Nah, lalu... Kalau misalkan kita meninjau dua benda ini... melalui jarak yang berbeda. Melalui jarak yang berbeda, misalnya... kita mengamati lampu yang kiri dari jarak 100 meter. Kemudian kita mengamati lampu yang kanan dari jarak 2 meter. Kan sebenarnya yang lebih terang itu lampu kiri ya. Tapi karena kita mengamati lampu kiri itu dari jarak yang jauh... maka lampu yang kiri... akan terlihat lebih redup daripada yang kanan. Ini adalah keadaan yang dipengaruhi jarak. Nah, inilah perbedaan antara luminositas dengan fluk. Jadi, tinjauan keadaan yang sebenarnya... itu tinjauan luminositas. Kalau kita meninjau keadaan yang dipengaruhi oleh jarak... itu masuk ke tinjauan fluk. Jadi, inilah perbedaan antara luminositas dengan fluk. Nah, sekarang kita sudah tahu perbedaan antara luminositas dengan fluk. Nah, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah... definisi dari fluk itu sendiri. Jadi, definisi dari luminositas ya maksudnya. Definisi dari luminositas adalah... daya atau energi... persatuan waktu... persatuan waktu... persatuan waktu... yang dipancarkan... oleh... suatu benda. Jadi, nggak mesti bintang ya. oleh suatu... oleh suatu... benda. Satuannya apa? Karena dia daya... maka satuannya adalah... watt. Satuannya adalah... watt. Atau... energi... energi itu joule ya. Joule per... sekon. Gitu. Nah. Oke. Pertama kita bakal bahas tentang rumus luminositas. rumus luminositas itu... L sama dengan... luas permukaan suatu benda... dikali sigma... dikali E... dikali T pangkat 4. Nah. Artinya... masing-masing variable itu... L adalah... luminositas. Kemudian... A... itu adalah... luas permukaan. Luas permukaan benda. Satuannya meter pangkat 2. Kemudian... sigma itu... adalah konstanta Stefan Boltzmann. Konstanta... Stefan... Boltzmann. Nah. Nilainya itu... 5,67... dikali 10 pangkat min 8. Satuannya adalah... Watt. Meter pangkat min 2. Meter pangkat min 2. Meter pangkat min 2. Kelvin pangkat... min 4. Oke. Selanjutnya... T. Nah ini udah ketebak. T itu adalah... suhu atau temperatur. Satuannya... Kelvin. Nah... Kita udah tau nih... rumus luminositas itu... seperti apa. Nah sekarang... kita akan... terapkan rumus ini... pada... benda-benda astronomis. Nah... sifat dari benda astronomis adalah... mayoritas... sifat benda astronomis... adalah... mayoritasnya berbentuk bola. Contohnya seperti... planet... atau bintang... dan lain-lain. Mayoritas berbentuk... bola. Nah... untuk bola sendiri... kita tau bahwa... luas permukaan bola itu adalah... 4... pi... r kuadrat. Dimana r-nya itu adalah... radius di bola itu. Nah... kita kan tadi tau ya... rumus luminositas... adalah... A... sigma... E... T... pangkat 4. Sehingga... untuk benda astronomis... luminositasnya adalah... 4... pi... r kuadrat... sigma... dikali E... dikali T... pangkat 4. Nah... untuk benda astronomis... biasanya emisivitasnya... dianggap 1. Untuk... misalkan... kasus benda hitam... untuk... kasus... benda hitam sempurna... nilai emisivitasnya... sama dengan... 1. Nah... biasanya apa sih... benda yang dianggap sebagai... benda hitam sempurna... biasanya itu... bintang... walaupun dia gak benar-benar... benda hitam sempurna ya... tapi kalau... untuk... tinjauan... olimpiade... biasanya dianggap sebagai... benda hitam sempurna... sehingga untuk bintang... rumusnya adalah... 4... pi... radius bintang... kuadrat... dikali sigma... dikali T... bintang... pangkat 4. Oke... nah... kita udah tau nih... kita udah bahas tentang... luminositas dari... bintang... nah sekarang... kita bakal bahas tentang... flux... kita bakal bahas tentang... flux... nah di awal tadi kita udah ngebedain nih... luminositas dengan flux... itu bedanya... kalau flux... dia dipengaruhi oleh faktor jarak... nah... kenapa sih dia dipengaruhi oleh faktor jarak... nah sekarang kita... lihat dulu nih... visualisasinya gimana... kita lihat visualisasinya... ini misalkan ada bintang ya... ada bintang... yang... nah si bintang itu... punya... luminositas tertentu... kemudian dia memancarkannya... ke seluruh arah... dengan besar yang sama... ke seluruh arah dengan besar yang... sama... nah... karena besarnya cahaya yang dipancarkan itu... besarnya sama... di setiap arah... maka... maka... nah... tadi kan di awal... dia punya luminositas sebesar L... maka... setelah... si luminositasnya itu... terdistribusi pada geometri bola... pada jarak... D... maka... fluxnya adalah... luminositasi bintang... dibagi dengan... luas permukaan bola... dalam hal ini... luas permukaan bolanya adalah... 4P... D... kuadrat... nah... jadi... inilah yang disebut sebagai... persamaan flux... gitu... oke... mungkin untuk... memperjelas pemahaman... kita coba latihan soal dikit... yang... gampang aja... ini ada contoh... soal... contoh soalnya itu... matahari... memiliki... luminositas... sebesar... 3,96... kali 10 pangkat 26... dalam satuan watt... jika... jarak bumi matahari... adalah... satu-satuan astronomi... hitunglah... flux matahari... yang sampai di bumi... oke... ini soalnya gampang ya... mungkin... aku kasih waktu... 3 menit deh... sampai... 25.02... terus kita bahas bareng-bareng ya... oke... selamat... mencoba... nanti kita bahas... bareng-bareng... terima kasih... 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 Nah, tadi flux itu kan F sama dengan luminositas dibagi 4 pd kuadrat. Nah, untuk matahari, luminositasnya sudah diketahui itu di soal, yaitu 3,96 dikali 10 pangkat 26 Watt dibagi 4 pd kuadrat. Nah, d-nya kan satu-satuan astronomi itu. Nah, kita tahu bahwa satu-satuan astronomi sama dengan 1,496 dikali 10 pangkat 11, satuannya meter. Nah, dengan kita mengetahui konversi ini, kita masukin ke rumus. Jadi, 4 pd dikali 1,496 dikali 10 pangkat 11 kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukin ke kalkulator. Kita masukin satu-satu. Nanti kalian dapet hasilnya itu sekitar 1.300an sampai 1.400. Jawabannya dalam satuan Watt per meter kuadrat. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang magnitude. Nah, di awal kan kita udah bahas tuh besaran-besaran bakunya. Nah, kalau magnitude ini, ya besaran juga, tapi dia nggak baku. Secara saintifik dia nggak baku. Kita masuk ke magnitude. Oke. Magnitude itu ada dua jenisnya. Ada magnitude semu. Magnitude semu. Dan ada yang namanya magnitude mutlak. Nah, bedanya apa sih? Jadi, magnitude semu itu merupakan representasi dari flux. Atau representasi dari cahaya yang nampak oleh kita, oleh pengamat. Sedangkan magnitude mutlak adalah representasi dari cahaya yang sebenarnya. Atau dari luminositas. Nah, jadi orang zaman dulu itu nggak kenal dengan yang namanya besaran luminositas atau yang namanya flux. Mereka nggak kenal nih sama dua besaran ini. Jadi, pada zaman dahulu, mereka itu membedakan terang bintang melalui kemampuan mata mereka gitu. Misalkan mereka melihat bintang terangnya segini gitu. Segini terangnya. Nah, mereka ngira-ngira tuh. Oh, ini kayaknya terangnya satu. Terus, mereka ngelihat yang lebih kecil lagi. Terus, mereka ngira-ngira. Oh, mungkin itu besarnya dua. Dan seterusnya. Sampai mereka nemuin bintang yang redup banget. Dan mereka ngira-ngira besar terangnya itu adalah enam. Nah, perhatikan bahwa semakin kecil magnitude-nya, maka bintangnya akan semakin terang. Nah, semakin besar magnitude-nya, bintangnya akan semakin redup. Oke, aku tulis ulang. Semakin besar magnitude-nya, maka akan semakin redup. Semakin kecil magnitude-nya, maka akan semakin terang. Nah, jadi begitulah bagaimana orang zaman dulu membedakan terang bintang. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan, dia itu penasaran apa sih hubungan antara besaran saintifik baku dengan luminositas, eh, dengan magnitude-nya. Dia mencari-cari tuh. Kira-kira apa ya hubungan antara magnitude-nya semua dengan flux. Nah, setelah dia mencari-cari, dia mendapati bahwa tubuh manusia bekerja secara logaritmi. Nah, maksudnya gimana? Jadi, tubuh manusia itu saat dia mendapatkan stimulus, maka ia akan merasakan stimulusnya itu dalam besaran logaritmi. Jadi, misalkan tubuh manusia itu diberi energi sebesar E. Maka yang dirasakan oleh tubuh manusia itu logaritma dari besaran E. Begitu kira-kira. Nah, dia udah tau nih bahwa tubuh manusia bekerja secara logaritma. Nah, berarti hubungan antara magnitude-nya dengan besaran flux dalam hal ini magnitude-nya semua ya. Magnitude-nya semua dengan magnitude-nya magnet-nya semua dengan flux itu memiliki hubungan logaritik juga. Nah, setelah dia mencari-cari didapatlah bahwa magnitude-nya semua sama dengan min 2,5 log flux ditambah dengan C. Nah, seperti yang kita tahu bahwa F ini merupakan flux kemudian C adalah konstanta. Konstanta. Nah, konstanta ini nilainya berbeda-beda. Nilainya bervariasi tergantung dari instrumen pengamatan. tergantung instrumen pengamatan. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, konstanta C itu berubah-ubah tergantung dari instrumen pengamatan. Jadi, misalkan kita mengamati dengan teleskop X, maka konstantannya adalah CX. Beda lagi kalau kita ngamat dengan teleskop Y. Maka nilai konstantannya adalah sebesar CY. Jadi, nilai konstantannya itu berubah-ubah. Nah, nilai konstantannya kan berubah-ubah. Jadi, kita harus mengakali ini, dimana caranya menghitung magnitude bintang, tapi tanpa mengetahui nilai C. Jadi, tujuan kita disini adalah ingin menghilangkan si konstanta C. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan membandingkan magnitude semu dari dua bintang. Jadi, disini ada bintang pertama, diamati dengan instrumen yang sama ya. Bintang pertama itu min 2,5 log F1 plus J, kemudian bintang kedua, sama dengan min 2,5 log F2 plus C. Diamati dalam instrumen yang sama. Instrumen identik. Nah, maka kalau misalkan kita mengurangkan atau mengeliminasi kedua persamaan ini, maka si konstanta C-nya akan hilang. sehingga M1 dikurangi M2 sama dengan min 2,5 log F1 ditambah 2,5 log F2 ditambah 0 karena C dikurang C adalah 0. Nah, selanjutnya kita tulis ulang nih persamaan selanjutnya. Selanjutnya kita faktorkan min 2,5. Jadi, min 2,5 kita taruh di luar. Nah, dalam kurungnya adalah log F1 dikurangi log F2. Nah, sesuai dengan aturan logaritma, jika suatu logaritma dikurangi logaritma, maka bentuk akhirnya berupa pembagian. Jadi, hasil akhirnya adalah log F1 dibagi F2. Sehingga terbentuklah persamaan magnitudo semu M1 kurangi M2 sama dengan min 2,5 log F1 per F2. Jadi, inilah persamaan yang sering kita jumpai di textbook yang kita baca. Jadi, asal-usulnya adalah seperti ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih. Kita kan mau mencari magnitudo semua bintang dengan menggunakan data bintang lain. Nah, tapi dari mana kita mendapatkan data bintang lain? Kalau misalkan data bintang lain harus didapatkan dari data bintang yang lain lagi. Nah, akan timbul pertanyaan tersebut secara terus-menerus. Nah, untuk mengakalinya, kita membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah dengan menjadikan Vega sebagai bintang standar. Menjadikan Vega sebagai bintang standar. Nah, maksud bintang standar itu apa sih? Jadi, Vega itu dijadikan sebagai acuan. Nah, karena dia dijadikan sebagai acuan, maka magnitudo semua dari Vega itu dianggap 0. Magnitudo semua Vega dianggap 0. Nah, dengan detektor yang sudah canggih, kita akan mendapatkan nilai dari flux Vega. Nah, kita sudah dapat flux Vega, kemudian kita juga sudah dapat magnitudo Vega. Dan dari detektor, kita juga mendapatkan flux dari suatu bintang. Nah, dengan berbekal data-data tadi, kita bisa mengetahui nilai magnitudo dari suatu bintang. Jadi, gitulah kira-kira ceritanya. Kenapa persamaan magnitudo ini bisa ada. Oke, kemudian selanjutnya kita bakal bahas tentang magnitudo mutlak. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang magnitudo semua ya. Magnitudo semua udah nih. Nah, sekarang magnitudo mutlak. Nah, magnitudo mutlak kan merupakan representasi dari luminositas. Yang artinya, dia tidak dipengaruhi oleh faktor jarak. berarti, kalau kita ingin mengetahui magnitudo mutlak suatu bintang, maka kita harus melihat dua bintang dari jarak yang sama. Misalkan ada bintang pertama, kemudian ada bintang kedua. Nah, kita berniat untuk membandingkan kecerahan intrinsik dari kedua bintang ini. Nah, oleh karena itu, supaya adil, maka kita harus mengamati kedua bintang ini dari jarak yang sama, yaitu sama-sama D. Nah, dengan membandingkannya dari jarak yang sama, maka kita bisa membandingkan kecerahan intrinsiknya juga. Nah, untuk menurunkan persamaan magnitudo mutlak, ada kesepakatan yang harus kita pegang. Kesepakatannya adalah pengamatan diukur dari jarak 10 parsec. Nah, kalau kita sudah memegang prinsip ini, kita bisa menurunkan persamaan magnitudo mutlak. Sebenarnya mirip-mirip konsepnya dengan magnitudo semu, tapi jaraknya diganti jadi 10 parsec. Berarti kan magnitudo mutlak 1 dikurangi magnitudo mutlak 2 sama dengan min 2,5 log flux benda pertama dari jarak 10 parsec dibagi dengan flux benda kedua yang dilihat dari jarak 10 parsec. sehingga m1 dikurangi m2 sama dengan min 2,5 log luminositas bintang pertama dibagi 4 pi 10 parsec kuadrat. Kemudian dikali 4 pi 10 parsec kuadrat dibagi luminositas benda yang kedua. Selanjutnya ada yang bisa kita coret nih yaitu 4 pi 10 parsec kuadrat. Nah dengan begini kita bisa menurunkan persamaan magnitudo mutlak yaitu m besar 1 kurang m besar 2 sama dengan min 2,5 log L1 dibagi L2 Nah inilah persamaan dari magnitudo mutlak gitu Nah kita kan udah tau nih magnitudo semu sama magnitudo mutlak Nah selanjutnya kita mau mencari tau hubungan antara magnitudo semu dengan magnitudo mutlak Selanjutnya mencari hubungan magnitudo semu dan magnitudo mutlak Nah karena kita mau membandingkan m kecil dengan m besar maka kita hanya meninjau satu objek meninjau satu objek kalau yang persamaan ini kan kita membandingkan dua objek ya ada m besar satu ada m besar dua Nah untuk kasus yang selanjutnya kita hanya meninjau satu objek dari objek yang punya m kecil yang punya m kecil dan m besar satu objek Oke caranya gimana ya tinggal kita kurangkan aja magnitudo semu dikurangi magnitudo mutlak sama dengan min 2,5 log flux suatu benda dibagi dengan flux suatu benda yang diukur dari jarak 10 parsec maka m kecil dikurangi m besar sama dengan min 2,5 log l bintang dibagi 4pd kuadrat kemudian dikalikan dengan 4p 10 parsec kuadrat dibagi dengan l bintang nah dari sini ada yang bisa kita coret yaitu l bintang dan 4p begitu sehingga sisanya adalah m kecil kurangi m besar sama dengan min 2,5 log 10 parsec dibagi dengan d tutup kurung kuadrat nah ini kan di dalam kurung ini kita akan bagikan 10 parsec dengan d nah supaya persamaannya valid maka maka d nya harus dalam satuan parsec juga supaya satuan parsec yang saling mencoret atas dan bawah sehingga m kecil kurangi m besar sama dengan min 2,5 log blablabla kuadrat nah kuadratnya ini kita pindahkan ke depan dengan menggunakan sifat logaritma pada umumnya sebentar ya dihapus dulu nah sehingga kalau 2 nya pindah ke bawah jadi min 5 log 10 parsec dibagi d dalam satuan parsec juga nah berarti m kecil kurangi m besar sama dengan min 5 dalam kurung log 10 dibagi d atau log 10 dikurangi log d sehingga kalau kita buka kurungnya maka m kecil dikurangi m besar sama dengan min 5 log 10 ditambah 5 log d nah kita tahu bahwa log 10 itu sama dengan 1 log 10 sama dengan 1 maka persamaan akhir yang kita dapatkan adalah m kecil dikurangi m besar sama dengan min 5 plus 5 log d jadi inilah persamaan hubungan antara m kecil dengan m besar atau biasa kita sebut sebagai rumus modulus jarak oke nah rumus modulus jarak yang seperti ini hanya berlaku jika tidak ada absorpsi jika tidak ada absorpsi nah kalau yang ada absorpsi gimana berarti harus ada suatu besaran lain yang perlu kita tambahkan yaitu m kecil dikurangi m besar sama dengan min 5 plus 5 plus 5 ditambah dengan a ini adalah persamaan yang berlaku jika ada absorpsi jika ada absorpsi nah a itu adalah simbol dari absorpsi atau serapan gitu oke kemudian kita coba deh contoh soal ya kita coba contoh soal soalnya adalah suatu bintang memiliki magnitudos sebesar 5 dan magnitudom mutlaknya adalah 2,2 jika absorpsinya 1,5 tentukan jarak jarak bintang tersebut dari pengamat oke ini gampang lah ya kita bakal bahas 20-30 jadi ada waktu 3 menit untuk kalian ngoret-ngoret atau nyari hasilnya dulu oke selamat mencoba kemudian oke gak tuber oke 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 Terima kasih. 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 sebatas. terima kasih. 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 terima kasih.